Intro Ketua Pengedilan Tinggi Medan, Pandu Sundan Harahap mengikuti wisuda Purna Bakti Kamis 28 November 2024 setelah mengabdi selama 39 tahun. Wakil Ketua Makam Agung bidang non-yudisial Soarto bilang dengan kecermatan dan ketelitian, serta integritas, Pandu Sundan telah melewati penugasan dengan bersih. Mulai karir sebagai calon hakim pada tahun 1985 dan diangkat menjadi hakim 4 tahun kemudian, Pandu Sundan Harahap pernah menjabat 3 kali sebagai Ketua Pengedilan Tinggi di Padang, Pekanbaru, dan Medan. Tidak sekedar seremoni, wisuda Purna Bakti merupakan prosesi monumental menandai puncak dari Purna Pengabdian kepada Ibu Pertiwi. Untuk menjadi sosok hakim yang profesional, berbagi kodaan turut menjadi tantangan dalam mempertahankan integritas yang seluruhnya telah mampu dilewati oleh Pandu Sundan Harahap. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pimpinan Mahkamah Agung dan juga pribadi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Dr. Brandes Haji Pandu Sundan Harahap SMA atas segala dedikasi dan kontribusinya yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Pandu Sundan Harahap bersyukur diberikan kesempatan dalam mengembang tugas. Berbagai penugasan telah dilewati, berbagai daerah telah disambangi yang menambah pengalaman dan pengetahuan telah memberikan penghargaan terbaik bagi bangsa dan negara. Penghargaan kita itu dibutuhkan oleh masyarakat. Kita rasakan bahwa rasa keadilan itu dibutuhkan oleh semua orang. Oleh karena itu, kehadiran kita itu harus memberikan dampak positif yang lebih daripada yang lain. Pandu Sundan juga bilang, memahami tugas dan fungsi didukung dengan pengetahuan dan keterampilan teknis, serta integritas adalah hal yang harus dimiliki seorang hakim agar mampu memberikan rasa adil dan dampak positif bagi masyarakat.